Presiden Jokowi Dodo meninjau proyek Sodetan Kali Ciliwung ke kanal banjir timur di Jatinegara Jakarta Timur selasa 24 Januari 2023. Jokowi menargetkan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ini diselesaikan pada April 2023. Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyo dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Jokowi mengungkapkan sejumlah kendala yang mengakibatkan proyek Sodetan Kali Ciliwung ini mangkrak selama 6 tahun. Salah satunya ialah pembebasan lahan yang belum rampung. Namun sejak 1,5 bulan terakhir, Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembebasan lahan di lokasi tersebut sehingga proyek Sodetan Kali Ciliwung bisa kembali berjalan. Sodetan Ciliwung diharapkan bisa mengatasi banjir di Jakarta. Dan kita harapkan nanti di April, insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Karena ini dari sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Gede banget. Kemudian kalau padasi, ada 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali. Karena terowongan ini, salurannya ini 3,25 meter 2. Kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter. Sepanjang 1,3 kilometer. Sodetan Kali Ciliwung membentang dari titik masuknya air atau inlet di bidara Cina di Jakarta Timur dan tempat keluarnya air atau outlet di Kebonanas, Jakarta Timur. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa lebih dari separuh wilayah DKI Jakarta yang langganan banjir akan bebas banjir apabila proyek Sodetan ini rampung. Sebab pemerintah juga telah mengoperasikan bendungan Ciawi dan Sukamahi sejak 23 Desember 2021 lalu yang berfungsi sebagai pengendali banjir di Jakarta. Terima kasih.